Intro Kita kesorotan lainnya, sodara polisi menangkap seorang pegawai Bank Maluku, Cabang Namlea yang menggunakan dana titipan Bank Indonesia sebesar 1,5 miliar rupiah di Bank Maluku yang digunakan untuk bermain judi online. Intro Dengan kepala tertunduk, SE, tersangka penggelapan dana Bank Maluku yang digunakan untuk bermain judi online dihadirkan polisi kehadapan wartawan. Tersangka yang merupakan karyawan Bank Maluku terbukti telah menggelapkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Aksinya dilakukan sejak Desember 2022 hingga Desember 2023. Ia mengakali sistem perbankan sehingga terkesan uang tersebut masih utuh dan tersimpan. Hasil penggelapan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bermain judi online. Hinggungan Desember 2022, saat pengguna Desember 2023 selama setahun. Secara bertahap, pelaku juga melakukan pendidikan pelaku itu. Jadi yang pertama itu 100 juta. Jadi secara berpengasih dengan setiap uang pelaku itu menuntutkan pemirkan. Dan 100 juta, ada 200 juta, ada 60 juta. Atas perbuatannya tersangka di jerat pasal 49 ayat 1 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.